Ikan ke Kasaranto, Kasaranto, Kasaranto ya Kapan ditangkap polisi? Tanggal 11 November yang mulia, tahun 2022 11 November atau 11 Oktober? 11 November Oktober yang mulia, mohon maaf, 11 Oktober Duluan saudara ditangkap baru Linda kan? Betul Linda tadi 12 Saya 11 Ini 11 Siap Makanya dia sanggup, ditangkap ya katanya kan? Ditangkap, ditangkap dimana waktu itu? Di kantor Bores Pelabuhan yang mulia Sedang ngapain? Waktu itu kami berempat sedang rapat membahas tentang mau ada kegiatan di Makomba Priok yang mulia Kalau ditangkap, adakah dibuat berita cara pemeriksaan untuk saudara sehingga disusun berita cara dalam berkas ini? Betul yang mulia Baik, keterangan yang ada di sana benar seluruhnya? Betul yang mulia Saudara sebagai kapolsek di waktu ditangkap? Kali baru yang mulia Sudah berapa lama sebagai kapolsek waktu itu baru ada penangkapan itu? 7 bulan yang mulia 7 bulan ya Apa alasan? Dugaan kepada saudara sehingga saudara ditangkap oleh polisi? Karena terkait sabu itu penjualan sabu yang mulia Sobat ceritakan secara singkat bagaimana saudara terlibat sebagai kapolsek dalam penjualan sabu tersebut Silahkan Terima kasih yang mulia Pada tanggal 11 Oktober kurang lebih sore jam 19.30 Waktu itu kami berempat sedang rapat Wakapores, Kasat Intel, Kasat Reskim termasuk saya Pada saat selah rapat kurang lebih jam 19.30 Datang anggota dari Polres Jakarta Pusat Datang bertiga Kanit, panitnya sama wakasa narkoba Pada saat datang Langsung memperkenalkan diri Dan langsung menunjukkan bahwa Menanyakan kepada saya Apa betul Pak Saranto Kapolsek kali baru? Betul? Bapak Saranto kenal dengan Ahmad Darmawan Kalau Ahmad Darmawan saya kenal Seketika itu saya langsung Tahu bahwa ini pasti ada kaitannya dengan narkoba Setelah itu dari Polres Jakarta Pusat Menjelaskan bahwa Ada salah satu anggota Polres Jakarta Barat Atas nama Ahmad Darmawan Diamankan Polres Jakarta Pusat Tentang penjualan sabu Selanjutnya dari Ahmad Darmawan Mengatakan bahwa sabu dari Kasaranto Setelah saya diamankan Setelah saya dilakukan penangkepan Datanglah situ Pak Direkturat Narkoba Wadir, Kasubdit semua datang Bahwa Beliau menanyakan Sabu dari mana Kasaranto Saya jelaskan sabu dari Linda Dari Linda Terus mana yang lain Yang lain sisanya masih ada Di kantor saya Terus terang sisanya ada di kantor Masih ada 300 gram Setelah itu kurang lebih jam 10 Jam 21.00 Mengarah ke Posek Kalibaru Saya tunjukkan Bahwa Barangnya ada Satu bungkus Tas warna merah Di dalamnya ada plastik Terbungkus 3 klip Sejumlah 300 gram Setelah itu Diambil foto Dipoto Langsung Setelah itu Saya dan para bukti Dibawa ke Polda Metro Bersaya untuk Dilakukan pemeriksaan Yang Mulia Begitu Yang Mulia Baik Sudah berapa lama Kenal dengan Linda Pujia Stuti ini? Kalau kenal dengan Linda Sudah kurang lebih Tahun 2000an Yang Mulia Baik Tadi katanya Sebagai sahabat Kalau saudara Sebagai apa? Apakah hubungan keluarga Atau apa? Sahabat Yang Mulia Hanya sahabat saja Baik Saya lompat-lompat Poin-poinnya saja Yang sudah saudara terangkan Saya tidak tanyakan lagi Yang menyuruh Saudara Untuk Menjual Sabu tersebut Siapa? Saudari Linda Minta tolong Minta tolong ya Dipanggil Saudara Ke rumahnya Betul ya Yang Mulia Itulah tadi pada tanggal 24 September 2023 Jam berapa Saudara jemput itu? Pagi Yang Mulia Sekitar jam 7 tadi 7 Kurang lebih jam 7 Yang Mulia Berapa banyak Saudara bawa? Satu bungkus plastik Satu bungkus Berwarna Paper bread Ke rumah coklat Kurang lebih Satu kilo Yang Mulia Lebih kurang Satu kilo Saudara bawa Sendiri waktu itu Saudara? Betul Yang Mulia Sendiri Kemana Saudara bawa? Bawa ke kantor Poses kali baru Yang Mulia Terus kepada siapa Saudara jual? Saya sampai di kantor Saya menghubungi Saudara jantung Terus? Jantung datang ke kantor Kurang lebih jam 11 Saya sampaikan Jam 9 dulu Saya hubungi jantung Barangnya sudah ada Di kantor Kurang lebih jam 11 Jantung datang ke kantor Yang Mulia Ambil barang tersebut Langsung dibawalah Sama saudara jantung Keluar Ya kurang lebih Satu jam berikutnya Jam 12 Jantung sudah kembali Dengan membawa uangnya Yang Mulia Hanya satu jam? Ya kurang lebih satu jam Jam 11 dia datang Jam 12 sudah datang uangnya Betul Yang Mulia Tahu kepada siapa Dijual jantung? Saya tidak tahu Yang Mulia Tidak tahu Uang yang diserahkan Kepada saudara Berapa? 500 Yang Mulia 500 Ketika saudara datang Ke rumah Linda Yang diminta tolong Menurut saudara Untuk menjual Apakah Linda Menentukan berapa Harga mau dijual Itu satu kilonya? Untuk waktu itu Harganya 400 Yang Mulia 400 ya Terus Jantung menjualnya berapa? 500 Yang Mulia 500 Berapa uangnya diserahkan Kepada saudara? 500 Yang Mulia 500 ya Berapa dikasih sama jantung? Jantung 20 Yang Mulia 20 ya Terus kemudian Uangnya apakah saudara Antar ke rumah Linda Atau minta Linda Yang menjemputnya? Linda yang Ke kantor saya Yang Mulia Berapa dikasih sama Linda? 410 Yang Mulia 400 Kenapa 410 Uangnya 500 tadi? Ya Saya sodorkan Linda Ngambil 10 Untuk Traposasi Artinya 400 Dikasih ke Linda Terus Linda Kemana itu diserahkan Kembali uangnya Tahu? Yang 400 Yang diterima Linda 410 tadi kan? Ya Kepada siapa diserahkan Linda? Tahu terdakwa? Saya tidak tahu Tidak tahu ya Oke Itu di tanggal 24 Kemudian ada lagi Disuruh saudara untuk menjual? Ada Itu tanggal berapa? Tanggal 3 September Yang Mulia 3 September 3 September 3 Oktober Ingat dulu 3 September Yang Mulia Yang pertama tadi Sudah tanggal 24 September 24 September Yang menjual 1 kilo Kan begitu kan? Yang kedua tanggal Tanggal 3 3 Oktober Yang Mulia Betul Yang Mulia 3 Oktober Lebih seminggu Ya? Ya Mulia Itu siapa yang Mengundang saudara Atau menawarkan Untuk dijual? Saudari Linda Yang Mulia Linda juga Saudara yang menjemput Sabunya ke rumahnya? Betul Yang Mulia Atau Linda yang Ngantar ke kantor? Saya yang menjemput Yang Mulia Berapa banyak waktu itu? Satu bungkus plastik Nah itulah yang sudah terjual tadi Beberapa bungkus dipecah Begitu ya? Betul Yang Mulia Kepada siapa? Saudara Suruh untuk dijual? Saudara Ahmad Darmawan Yang Mulia Ahmad Darmawan Bukan kepada jantoh lagi? Sama jantoh juga Yang Mulia Baik Kepada jantoh berapa banyak yang dijualnya? 300 klip Beri 300 gram Yang Mulia 300 gram Uangnya sudah saudara terima? Langsung Saya serahkan ke Linda Yang Mulia Linda Atau ditransfer? Diberikan langsung atau transfer? Yang pertama Diberikan langsung Yang kedua dan ketiga Ditransfer langsung Ditransfer ya Yang langsung sama transfer Berapa banyak? Yang langsung 50 Yang ditransfer Jadi Untuk 50 itu Saudara jantoh Sudah mengambil 2 juta Berarti 48 48 Yang ditransfer 48 Transfer 48 ya Yang langsung diserahkan uangnya berapa? 48 Pada saya Yang Mulia Jumlah seluruhnya? Jadi Yang dari Jantoh 48 48 Saya tambahin Untuk 150 Kurangannya saya tambahin Untuk yang dari Ahmad Darmawan Sama Yang Mulia Jadi Kalau Ahmad Darmawan 2 juta setengah Jadi 47 500 47 500 Terus sisanya Saya tambahin Yang Mulia Saya serahkan ke Linda Jadi 200 Yang Mulia Oke Artinya berapa banyak sabu yang telah terjual di tahap yang kedua itu? Semuanya jadi 600 Yang Mulia 600 Masih ada tersisa tersimpan di kantor Saudara? Masih ada Yang Mulia Itulah ketika ditangkap ditemukanlah itu Betul Yang Mulia Di mana Saudara simpan? Di lemari Dalam kamar lemari besi Yang Mulia Terakhir dari saya Kenapa Kenapa sampai Saudara Mau melakukan itu? Terima kasih Yang Mulia Karena Waktu itu Saudari Linda Minta tolong kepada saya Untuk mencarikan lawan Dan bahkan Saudari Linda Mengatakan Mas Ini aman Karena barangnya jenderal Maka dari itu saya Langsung percaya sama Linda Maka dari itu saya mau Menawarkan barang itu Yang Mulia Oke Itu penyebabnya ya? Siap Baik sedikit lagi Sudah berapa lama mengabdi sebagai polisi? Saya kurang lebih sudah 31 tahun Yang Mulia Selama menjabat Bekerja sebagai polisi Apakah pernah mendapat hukuman disiplin atau hukuman berat? Saya selama dinas dari Angkat Bintara sampai sekarang Belum pernah Baik itu tidakkan disiplin Penyalahgunaan narkoba Maupun Kriminal yang lainnya Belum pernah Yang Mulia Artinya belum pernah dihukum dalam perkara apapun juga Betul Yang Mulia Terus Sudah punya istri? Saya punya istri satu Anak dua Yang Mulia Paling besar? Paling besar Sudah umur 25 tahun Yang Mulia Sudah menikah? Belum Yang Mulia Yang paling kecil? Yang kecil sudah umur 18 tahun Sekarang lagi kuliah Yang Mulia Kas Ranto merasa bersalah? Sangat merasa bersalah Yang Mulia Menyesal? Sangat menyesal sekali Yang Mulia Baik Kemudian ke Pak Kas Ranto ya Kedakwa Kas Ranto Tadi Sama sekali Tidak ada perasaan takut Karena Dijamin ya Oleh si Linda Bahwa ini dari Dari seorang jenderal Betul gitu ya Betul Yang Mulia Yang merucut ke TN Ini kan besar ini barangnya Saudara gak Gak apa namanya Menimbang-nimbang Begitu ditawari Mas Ada barang ini Oke Langsung oke gitu loh Gak ada pertimbangan dulu Kalau ini baru pertama kan Biasanya Berpikir panjang lah ya Hari itu juga dapat Pembeli dan Hari itu juga Ada uangnya gitu Coba bisa dijelaskan gak? Itu mulai tanggal 23 Juni Yang Mulia Jadi Waktunya panjang Yang Mulia Waktunya panjang Saya juga Sebenarnya takut Yang Mulia Karena Ini menyangkut jabatan saya Yang Mulia Karena ini Si Linda juga mengatakan Mas Ini aman Karena punya jenderal Saya Maju mundur juga Yang Mulia Saya Mau saya jual kemana Saya juga gak tahu Pasaran di luar Maka dari itu Saya ingat Anggota saya Yang dua itu Jantok dan Ahmad Darmawan Maka saya langsung Menghubungi yang bersangkutan Begitu Yang Mulia Apa yang disampaikan Ke yang bersangkutan apa? Saya menyampaikan Ke Ahmad Darmawan dulu Wan Ini ada barangnya jenderal Minta tolong Dicarikan Pembeli Ahmad Darmawan menjawab Tian Dan Nanti coba Saya tanyakan Saya carikan Sama juga Sama juga Kejantau Begitu Yang Mulia Jadi ini Barang dari jenderal Carikan pembeli Keuntungan berapa yang saudara dapat Dari jual beli 70 yang Mulia Yang pertama 1 kilogram 70 Kemudian yang berikutnya Yang berikutnya Yang berikutnya 100 gram Yang 100 gram 100 gram itu Karena Sempat kita langsung Ditangkep Jadi tidak Berikutnya Saya tidak Mikir lagi Yang Mulia Jadi cuma 70 Juta ya Sudah sempat Dipergunakan 70 juta Sudah sempat Dipergunakan Uang 70 juta itu Ya untuk Keperluan Yang Mulia Keperluan sehari-hari Baik itu Keperluan sehari-hari Maupun Membayar Utang sayap Melunasin BRI Yang lain-lain Yang Mulia Artinya sudah digunakan Betul Baik Selanjutnya Kalau Pak Kesaranto Melihat Apa kena itu Bukan Bukan Cepu ya Dengan Ibu Ibu Linda Bukan Pak Bukan 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 Cepu ya Sudara tadi Suruh menjualkan Linda ya Betul Sudah Kan Sudara 400 ya Dijual dengan Lebih dari itu 500 ya Iya Memang Sudah Membayangkan Dapat keuntungan Atau dapat Untung dari situ Ya saya mohon maaf Yang Mulia Ya begitu Karena Dari Linda Begitu ya saya Karena sih Ada jantau Segala ya Mulia Sudah kenal Dari Sudara Ada kenal jantau Untuk memasarkan Betul Betul ya Mulia Jadi Sudara dapat Ambil 70 10 untuk Linda 20 untuk Cantoh Betul ya Mulia Itu yang pertama Nadi ya Saya Valentina Sitorus Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Terpercaya Terima kasih